Anak-anak kerap jadi sasaran empuk kejahatan. Tidak hanya jadi korban, pendidikan karakter yang salah bisa membentuk anak menjadi pelaku kejahatan. Negara ini perlu prihatin lantaran implementasi perlindungan anak yang belum maksimal hingga kini. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, jelas-jelas dikatakan bahwa tiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Sayangnya, Komnas Perlindungan Anak mencatat sejak tahun 2010 hingga 2014 tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak terus meningkat. Sekitar 21 juta laporan pelanggaran terhadap anak masuk ke lembaga independen bentukan pemerintah ini. Laporan terkumpul dari 48 lembaga perlindungan anak yang tersebar di 179 kabupaten dan kota di Indonesia. Mirisnya lagi 50 persen diantaranya didominasi kejahatan seksual. Ada latar belakangnya ya, dengan Indonesia saat ini ada rurat kejahatan seksual terhadap anak. Di mana parameternya salah satu adalah selain jumlahnya terus meningkat, lalu predator-predatornya juga adalah orang-orang terdekat dari anak-anak itu. Ada banyak faktor kenapa anak-anak kerap jadi sasaran empuk kejahatan. Mudah diiming-imingi serta minimnya pengawasan orang tua dan lingkungan diantaranya. Bahkan tak jarang pula sang pelaku adalah orang dekat korban. Tentu orang yang sudah dekat sudah tahu perilaku satu dengan yang lain kan sudah tahu. Dia lebih mengenal bahwa sebutlah korban gitu ya, korban itu siapa, kebiasaannya apa, kemudian tingkah laku tabiatnya seharian seperti apa, itu kan dia tahu. Kemudian si pelaku pun juga dikenal oleh korban. Akibatnya fatal bagi anak. Tak hanya jadi korban, anak-anak bisa dibentuk menjadi pelaku kejahatan. Anak-anak jadikan sebagai mitra tanda kutip untuk pelaku orang dewasa ya, karena anak-anak jadikan sebagai satu cara alternatif dari pelaku kejahatan untuk meminimalisasikan resiko. Karena berpikir anak-anak tidak mungkin menjadi pelaku kejahatan. Dalam hal ini tak ada yang bisa disalahkan. Kerjasama semua pihak melindungi para generasi muda bangsa ini menjadi mutlak adanya. Pemerintah juga diharapkan segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama soal efek cerah yang harus diterima para pelaku kejahatan. Tujuannya agar tercipta keadilan bagi anak-anak Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NEP.